Di tengah meningkatnya konsumsi kopi secara global, tingkat konsumsi kopi jenis Arabica dan Robusta di dalam negeri juga meningkat dengan seiring berkembangnya bisnis kopi di tanah air. Indonesia adalah negara keempat produsen kopi terbesar di dunia dan kopi menjadi salah satu sumber devisa negara Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2018, nilai ekspor kopi telah mencapai 815,9 juta USD dengan volume sebesar 279,9 ribu ton. Di sisi lain, produktivitas kopi Indonesia belum maksimal, hanya sebesar 0,78 ton per hektare dari area seluas 1,24 juta hektare. Indonesia memiliki beragam jenis kopi dari berbagai provinsi. Lima provinsi di Indonesia yang memiliki produksi kopi terbesar adalah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Timur. Optimalisasi produksi kopi di Indonesia menjadi hal penting agar menciptakan kesempatan ekonomi bagi petani, memenuhi kebutuhan pasar, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk mewujudkan kopi berkelanjutan. Awal terbentuknya skopi, ada beberapa isu penting yang kita angkat sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana organisasi petani itu menjadi efektif. Yang kedua, bagaimana mereka mendapatkan akses ilmu, misalnya Good Agriculture Practices. Kemudian bagaimana juga selaras dengan program pemerintah Republik Indonesia. Keseluruhan misi skopi pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia. Karena dengan kesejahteraan petani kopi, akan terciptalah kopi berkelanjutan. Pemangku kepentingan dalam skopi, yang pertama adalah anggota kami. Kami terdiri dari lebih dari 40 anggota yang latar belakang operasi petani, ada perusahaan swasta, ada lembaga sosial masyarakat, dan juga ada asosisi lain yang membantu kami untuk merumuskan strategi skopi ke depan akan seperti apa. Dari program skopi, yaitu National Sustainability Curriculum, kami telah membentuk jaringan Master Trainer, atau disingkat sebagai MT, sebanyak 190 orang. Di mana mereka, jaringan mereka, sudah menyentuh lebih dari 23.000 petani yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Seluruh program skopi dibantu, dibantu, didukung, diperkaya oleh 8 lembaga donor yang sangat mendukung kami untuk mencapai kopi Indonesia yang berkelanjutan. Skopi sejak tahun 2016 bersama para mitranya, yang merupakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga para anggota dan mitra kerja skopi lainnya, mengembangkan modul National Sustainability Curriculum, atau yang kita singkat sebagai NSC. Nah, modul ini dikembangkan sebagai landasan untuk memberikan pelatihan dan penampingan kepada para petani kopi di 15 provinsi di Indonesia tentang good agriculture practice dan pelatihan pasca panen. Kopi memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai konwiner, sebagai manajemen pengetahuan dan edukasi, juga ada memberikan avokasi dan komunikasi. Setelah 5 tahun berdiri, skopi akan senantiasa menjalankan dan menggalang aspirasi dari para pemangku kepentingannya. Skopi akan terus berupaya untuk meningkatkan relevansi dan juga dalam pelaksanaan programnya akan lebih sistematis. Dalam 5 tahun pertama, mungkin skopi lebih menitikberatkan programnya terhadap edukasi melalui pelatihan dan penampingan berbasis NSC. Tetapi, sejak tahun 2020, skopi akan berupaya untuk meningkatkan upaya untuk komunikasi terhadap para pemuda, para perempuan di sektor kopi Indonesia, sehingga isu ini akan menjadi isu yang terus berkelanjutan. Dari pekerjaan sendiri, sudah dilibatkan menjadi pemandu lapang kopi. Maka pada saat ada penawaran untuk menjadi MT, kita ditawarkan. Itu bagi saya suatu kesempatan luar biasa yang harus bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya. keuntungannya, Mbak. Pertama, yang jelas kami bisa tahu mana-mana daerah-daerah yang ada kopi. Keduanya, kami bisa saling mengenal. Saling mengenal dengan kopi-kopi yang ada di Indonesia. MT, Mbak, cari doang! Sampai jumpa!